Wakil Menteri Dalam Negeri, Bimba Arya Sudiyarto, angkat bicara terkait tudingan politisi PDI Perjuangan soal Partai Coklat yang merujuk pada dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada Serentak 2024. Wamendagri menyebut, hingga kini tak ada pola kecurangan terstruktur dan sistematis serta meminta setiap pihak yang melontarkan aduan harus membuktikan dengan data agar bisa ditindaklanjuti dengan proses hukum. Banyak yang menyuarakan bahwasannya aparat kepolisian atau kerap dijuluki dengan praktik kabupat seperti itu ikut intervensi dalam proses Pilkada. Kamendagri menemukan hal itu tidak atau bagaimana? Kami tidak melihat pola yang terstruktur dan sistematis begitu ya. setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa jadi tidak bisa dikatakan pola yang sama di semuanya karena aduan itu masuk dari semua pihak jadi tidak terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini, tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang khas gitu, aduan yang seperti tadi. Tidak ada pola tertentu dan setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data dan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Peneliti Poshdem Universitas Andalas, Ferry Amsari melontarkan kritik keras terhadap kepolisian. Ferry menegaskan dugaan adanya partai coklat merusak maruah kepolisian yang semestinya fokus terhadap tugas konstitusional kepolisian yakni mengabdi kepada masyarakat. Banyaknya dugaan, tudingan ya, bahkan publik yang menyampaikan bukti-bukti keterlibatan teman-teman kepolisian di dalam praktik kecurangan pemilihan kepala daerah. Dan ini betul-betul merusak wajah dan maruah kepolisian yang memperlihatkan kepolisian tidak lagi menjalankan fungsi dan tugas konstitusionalnya untuk mengayomi, melindungi, dan mengabdi kepada masyarakat di dalam ruangan bidang keamanan. Sebelumnya, PDI Perjuangan menuding keterlibatan adanya anggota Polri terlibat dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. Ketua DPP PDI PD di Sitorus bilang, ada anggota Polri yang disebut sebagai partai coklat atau parcok ikut cawe-cawe pada pilkada di sejumlah wilayah. Sekjen PDI PHasto Cristianto juga menyinggung nama Presiden ketujuh RI Joko Widodo sebagai sosok dibalik partai coklat ini. Buka suara, Jokowi meminta agar tuduhan itu dibuktikan. Jokowi juga bilang pihak yang merasa keberatan agar melaporkan masalah itu ke bawah selu atau membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Sementara terkait aduan masyarakat soal narasi partai coklat dari anggota DPR fraksi PDIP Yulius Setiarto, Mahkamah Kehormatan Dewan mengundang pengadu dan teradu untuk klarifikasi. Tim Liputan Kompas TV Seberapa jauh DPR RI akan menindaklanjuti tudingan partai coklat di pilkada serentak ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber bergabung saat ini Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Zainal Arifin Mukhtar, Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hasbi Ini tudingan sudah disuarakan dari DPP, PDI Perjuangan bahkan ada anggota fraksi PDIP yang sekarang diproses di MKD Menurut Anda tudingan partai coklat yang diasosiasikan polisi cawe-cawe di pilkada serentak ini sudah cukup bukti? Kalau menurut saya begini, terima kasih Kalau menurut saya begini, kita yang saya tahu bahwa partai itu yang ada yang mengikuti pemilu Kita juga baru dengar dari media masa, ada parco, partai coklat yang mungkin kalau misalnya ada tuduhan seperti itu yang dilontarkan oleh politisi salah satu sahabat kita yaitu dari politisi PDIP maka harus dibuktikan, tidak bisa kita mengatakan bahwa saya meyakini bahwa pemilu pilkada, pilpres, pilpres, pileg kemarin itu berjalan dengan demokratis dan tidak ada ikut campur institusi negara TNI dan juga kepolisian seperti itu Sehingga buktinya tidak cukup kuat menurut Anda atas itu dengan itu? Sekarang seperti ini Kalau misalnya buktinya kuat, janganlah merusak janganlah merusak tatanan demokrasi yang sekarang sudah bagus di Indonesia ini Sudah bagus memang ada kekurangan misalnya seperti di DKI Jakarta jumlah pemilih kurang Nah maksud saya seperti ini Pemilu sudah bagus, janganlah dicedrai dengan istilah-istilah parco, partai coklat, macam-macam seperti itu Jangan biarkanlah pemilu demokrasi ini berjalan dengan apa adanya dengan bagus, berjalan dengan kolidor yang ada Silahkan kalau misalnya ada ada ikut campur institusi negara silahkan lapor ke bawah selu ke institusi yang memang berwenang soal hal dengan hal ini Oke, kalau mengutip lagi pernyataan Womendagri Mas Uceng ini ada pernyataan bahwa setiap pihak yang melontarkan aduan harus membuktikan dengan data agar bisa ditindak lanjuti di proses hukum sehingga bentuk pembuktian seperti apa yang harus dilakukan terhadap mereka-mereka yang mengaku ada tudingan terhadap partai coklat ini Menurut saya seperti ini Ke Mas Uceng, Mas Zainal, Mas Zainal, mohon maaf Buktinya itu harus dibuktikan Pak Asbi, mohon maaf, saya kasih kesempatan ke Pak Zainal dulu ya Sorry, Mas Zainal, Mas Zainal, silahkan Iya, baik Makasih Saya kira begini Yang pertama, kalau soal istilah partai ini pasti bukan dalam istilah formil ya karena memang tidak mungkin ada yang namanya partai coklat yang misalnya bertara dengan partai demokrasi Indonesia Perjuangan atau partai kebangkitan bangsa itu pasti menurut saya Nah problemnya sekarang adalah dugaan bahwa adanya keterlibatan pihak polisian dalam ikut serta mulai dari upaya dari awal untuk mengatur misalnya proses pemilihan umum sampai kemudian mengatur proses apa perolehan suara Nah itu tentu itu tidak sederhana tapi kalau kita lihat gejalanya misalnya di Pilpres 2024 ada ada semacam ini ya ada semacam tentu tidak mungkin bisa langsung disimpulkan bahwa itu adalah intervensi tapi ada seperti sinkronisasi dan ada seperti dirijen Anda bisa bayangkan misalnya proses yang persis yang sudah kita tampilkan di film Dirty Food dengan teman-teman itu ada semacam apa ya semacam proses harmonis gitu mulai dari awal bagaimana polisi mengatur proses pergantian kapolda-kapolda di banyak tempat lalu kemudian khususnya disasar ke daerah-daerah yang apa daerah-daerah yang memang pertaruhannya keras dan memang tak bukti kemudian misalnya kalau dalam kasus yang kita lihat dalam Pader Dirty Food ada beberapa cerita yang disampaikan bahwa ada upaya untuk ke arah sana termasuk misalnya beberapa kepala desa yang kemudian mengalami pengancaman-pengancaman tertentu pengancaman-pengancaman tertentu kalau kemudian dia tidak mau ikut cawe-cawe atau memenangkan atau mencari jumlah suara pihak yang diharapkan dia akan mudah ditersangkakan misalnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dana desa oke sehingga sorry saya potong disitu mas sehingga apakah bisa dikatakan ini akan sulit tapi tetap bisa dibuktikan secara konkret di hadapan siapapun yang punya kewenang untuk mendalami kasus ini kadang-kadang begini kadang-kadang secara bukti secara hukum itu diharapkan yang terlalu kaku bukti itu selalu misalnya harus ada surat perintah harus ada surat apa tertulis menyatakan bahwa perintah dalam kasus yang seperti ini akan sulit sekali pemutiannya karena seringkali tidak ada perintah terstruktur langsung dan sistematis yang dilakukan oleh oleh kepala misalnya atau yang tertinggi kepada bawahannya tetapi selentingan sebenarnya kasus-kasus di daerah itu ada nah tugasnya menurut saya sekarang bukan berarti mustahil dibuktikan tugasnya adalah bagaimana mengakumulasi bukti-bukti kecil itu untuk dilihatkan apakah itu bagian dari pola yang lebih besar nah itu memang tantangan tantangan ini yang membutuhkan bukan hanya sekedar pendataan bukan hanya sekedar cara pengumpulan bukti dan fakta tapi yang ketiga keberanian orang-orang tertentu untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu nah tiga-tiga ini yang menurut saya gak berat sebenarnya dalam kondisi sekarang karena kemudian kalaupun ada cerita selentingan bagaimana membangunnya dalam sebuah koridor fakta yang jelas terstruktur tapi pada saat yang sama siapa yang mau melakukan pelaporan siapa yang mau melakukan penyampaian sesuatu nah ini barangkali yang harus di apa ya harus dianalisis dengan detail kalau bagian dari proses pembukti jadi kalau bilang lapor bawah dan lain sebagainya saya kira sudah pasti omong kosong nah sekarang kan prosesnya sudah terlihat karena bawah sendiri punya problem saya kira kalau kita pahami betapa banyak sebenarnya laporan mulai dari laporan yang tidak pas dilaporkan ke bawah itu jawaban bawah itu lari mensla-mensla ke sana kemarin oke dita dulu disitu Mbak Zainal karena konteksnya sorry sorry saya tahan disitu saya kasih kesempatan ke Pak Asbi Pak Asbi konteksnya kan sekarang MKD lagi memproses dan tadi dirapat dengar pendapat dengan Kapolresta Besemarang dan juga pihak Polda Jawa Tengah tadi Pak Wayan Sudirta anggota Komisi 3 dari PDI Pejongan juga menyinggung masalah yang sama masalah parcok ini apakah kemudian Komisi 3 akan coba menanggapi serius dalam bentuk ya apakah akan menanyakan langsung kepada jajaran Mabes Polri apakah betul ada keterlibatan disitu akankah menanggapi ini secara serius Pak Asbi ya Polri juga harus menginterobeksi diri dan Polri juga institusi Polri ya harus mengklarifikasi soal hal ini betul atau tidaknya jangan polisi juga institusi Polri ini selama ini diam selama ini diam bahwa tudingan-tudingan yang disampaikan kepada institusi Polri bahwa ada parcok nah ini harus bicara harus angkat bicara harus klarifikasi betul atau tidaknya ada parcok jangan suasana seperti ini ini membuat suasana di masyarakat bunda dan tidak percaya dengan pemilu itu yang kita lakukan nanti sehingga efeknya apa kalau kemudian tidak ada pernyataan itu penegasan saja Pak Asbi yang saya takutkan bahwa masyarakat tidak percaya dengan institusi Polri dan TNI seperti itu itu yang saya takut Pak Zena juga menangkap hal yang sama bahwa perlu Polri menjabarkan atau memberikan klarifikasi atas hal ini publik tidak pernah menilai dari satu perspektif menurut saya karena kalau kita lihat indeks kepercayaan publik pada Polri dan TNI tetap tinggi kalau kita lihat data-data data misalnya yang dikeluarkan oleh berbagai survei termasuk survei misalnya Kompas itu menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan itu masih relatif tinggi bahkan lebih tinggi misalnya daripada KPK nah maksud saya adalah orang publik sebenarnya tidak akan mungkin menilai dari satu perspektif saja dari satu masalah lalu kemudian tiba-tiba memukul rata bahwa semuanya itu terjadi makanya saya kira yang paling dibutuhkan ini bahasa ganda sebenarnya dua hal yang harus dibutuhkan sekurang-kurangnya yang pertama saya kira negeri ini yang harus bekerja untuk mengeliminasi model-model kemungkinan intervensi nah saya kira ini cukup ya gak boleh lagi dilanjutkan ya bagaimana caranya ya bekerja bagaimana lembaga-lembaga itu bekerja dengan detail bagaimana sistem bekerja dengan detail bagaimana kemudian orang yang melakukan upaya intervensi ada ruang koridor untuk diproteksi misalnya lalu ada ruang dia untuk melaporkan ancaman tersebut ini kan yang berbahaya ketika dia diancam dia ingin melaporkan sesuatu dengan seketika tidak ada ruang proteksi ruang proteksi yang memadai gitu sehingga ketakutan itu tinggi kita tahu misalnya dalam kasus pemilu khususnya pilpres misalnya ada saja sebenarnya satu dua orang yang mau menyampaikan sesuatu tapi kemudian diiringi dengan ketakutan yang tinggi sehingga kemudian menarik diri dan tidak berani untuk menyampaikan sesuatu tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya jadi kalau satu tadi selain apa selain membangun sistem yang membuatnya menjadi mudah termasuk bawah seluruh KPU semuanya bekerja tetapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya menurut saya disinilah tindakan tegas dari secara institusional seorang presiden ditagih untuk itu seorang kapalori akan ditagih untuk itu saya kira presiden saatnya untuk melakukan purifikasi dan bersih-bersih internal jika pun tidak maka kemudian kapalori harus melakukan itu ini kan pertanyaan menarik seorang Indonesianis Australia soal Indonesianis Australia yang selalu membahas soal polri dalam banyak dalam banyak tulisannya dia ingin mengatakan bahwa polri ini bagaimana sebenarnya nasib polri di bawah rezim Prabowo yang notabene tentara nah saya kira itu adalah catatan penting bahwa negara paling tidak presiden Prabowo itu mau melakukan bersih-bersih mau melakukan perbaikan karena saya kira ini bukan hanya soalan pemilu pemilu itu hanya satu hal ini berkaitan barangkali dengan kasus sampul ini berkaitan barangkali dengan bagaimana upaya penutupan tutup-tutupan dalam kasus tertentu misalnya soal integritas ini akan jadi pertaruhannya sehingga bagaimana posisi PKB Pak Asbi untuk mengawal kasus ini karena ini proses masih di MKD tidak tertutup kemungkinan bahwa ini akan masuk ke bawah selu juga atau lembaga lain begitu bagaimana posisi PKB mengawal masalah ini mengawal yang dituding ada partai coklat ini iya kita akan mengawal di Pemisi 3 dan juga di MKD bahwa benar atau tidaknya kita akan buktikan bahwa ada atau tidaknya partai coklat di PKB insyaallah berjalan di peridur yang benar insyaallah kita lihat saja nanti sekarang kan masih berproses terakhir singkat saja Mas Zainal sesungguhnya yang MKD ini kan sedang berjalan proses di MKD terhadap anggota fraksi PDI perjuangan atas pernyataan partai coklatnya itu apakah bakal muncul titik terang di sini atau justru bakal panjang urusannya saya sih berharap begini ini tergantung betul dengan MKD tergantung betul dia memaknai yang namanya imunitas tergantung betul memaknai yang memakna dari sebuah pengawasan saya kira apa yang dilakukan oleh anggota DPR misalnya dalam kasus Yuli Sutiarto misalnya yang menyampaikan sesuatu saya kira harusnya dipahami sebagai sebuah konteks pengawasan dan karenanya harusnya ada apa ya upaya untuk mengedepankan yang namanya proses sebagai bagian dari pengawasan sebagai bagian dari kritik dibanding kemudian proses-proses lainnya karena saya kira penting sekali sebagai sebuah lembaga seperti DPR yang salah satu fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah termasuk di dalamnya adalah kepolisian itu bisa berbicara secara lebih luas dan lebih lapang kalau kemudian di awal tiba-tiba ada upaya menjatuhkan sanksi di proses yang seperti ini saya kira ini akan berbahaya betul karena kemudian akan bertimbas ke para anggota DPR seakan-akan akan ketakutan untuk berbicara kalaupun berbicara jangan-jangan akhirnya bunyinya apa kalau bukan hanya membenarkan bunyinya akan asal bunyi dalam tanda kutip nah ini yang kita takutkan saya kira harus ada kedewasaan harus ada kerelaan dan harus ada cara pandang yang lebih luas yang dilakukan oleh teman-teman MKD ketika menyikapi yang bunyinya baik Pak Hasbi Allah Ilyas dan Mas Zainal Arifi Muhtar terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami hari ini sehat selalu semuanya selamat sore selamat menikmati